Halo Sob, selamat datang di channel Genius Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial Cara membuat akun baru Mobile Legends terbaru Tanpa menggunakan aplikasi tambahan Dan tanpa harus mendownload data resortnya Nah, buat kalian yang mau bikin akun baru atau akun smooth Mobile Legends Silahkan simak video ini sampai habis Supaya kalian makin jenius Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob Lalu aktifkan lonceng notifikasi Untuk selalu mendapatkan update info terbaru seputar Android dari channel ini Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Baiklah langsung saja ke tutorialnya Let's get started Baiklah sebelum kalian membuat akun baru Di sini pastikan kalian sudah mengaitkan akun game Mobile Legendsnya ke akun Moonton Google Play Game, akun Facebook, akun TikTok, atau akun VK Supaya nanti di saat kalian membuat akun baru, akun utama kalian gak hilang Sob Oke, jika akun game Mobile Legendsnya sudah kalian kaitkan Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama Untuk tahap yang pertama, di sini kalian backup terlebih dahulu data game Mobile Legendsnya Agar nanti di saat kalian membuat akun baru, kalian tidak mendownload ulang data resortnya Sob Baiklah untuk cara membackupnya, kalian buka manager file Tab penyimpanan ponsel Lalu kalian tab folder Android Tab folder data Kemudian kalian cari folder com.mobile.legend Setelah itu kalian ubah nama foldernya Nah, tujuan dari merubah nama foldernya Supaya nanti di saat kalian menghapus data aplikasi Mobile Legends Data gamenya gak akan terhapus Sob Dan kalian gak perlu lagi mendownload ulang data resortnya Baiklah langsung saja kalian ganti namanya Di sini kalian tinggal tambahin aja angka di belakangnya Tab centang Oke, jika kalian sudah mengganti nama foldernya Lalu untuk langkah selanjutnya, di sini kalian hapus data aplikasi Mobile Legendsnya Sob Kalian keluar terlebih dahulu dari manager file Lalu kalian buka pengaturan Kalian scroll ke bawah Setelah itu kalian tab manajemen aplikasi Tab daftar aplikasi Kemudian kalian cari aplikasi Mobile Legends Kalian tab aplikasinya Lalu di sini kalian tinggal menghapus data aplikasinya Sob Kalian tab penggunaan penyimpanan Lalu tab hapus data Untuk menghapus data aplikasinya Kalau sudah, tab kembali Setelah itu kalian tab di bagian izin aplikasi Nah, di sini kalian tinggal izinkan semua Kalau sudah, tab kembali Tab kembali Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian cari aplikasi layanan Google Play Nah, ini dia aplikasinya Langsung saja kalian tab Lalu di sini kalian hapus data aplikasinya Kalian tab penggunaan penyimpanan Tab kembali Tab kembali Setelah itu kalian tab hapus semua data Untuk menghapus data aplikasinya Sob Kalau sudah, tab kembali Lalu kalian keluar dari pengaturan Nah, setelah kalian menghapus data aplikasi Mobile Legends Dan aplikasi layanan Google Play Lalu kalian masuk lagi ke Manager File Tab folder Android Tab folder data Lalu kalian cari folder com.mobile.legend Kemudian di sini kalian ubah lagi namanya Kalian ubah namanya menjadi seperti semula Di sini kalian tinggal hapus angka di belakangnya Sob Kalau sudah, tab centang Oke, setelah namanya kalian ubah menjadi com.mobile.legend Kalian keluar dari Manager File Baiklah, sekarang kita buka aplikasi Mobile Legends-nya Nah, maka sekarang kita sudah berhasil masuk ke menu pembuatan akun baru Selanjutnya di sini kalian tinggal membuat akun baru Mobile Legends-nya Sob Oke, itulah tadi cara membuat akun baru game Mobile Legends Tanpa mendownload ulang data resort-nya Dan tanpa aplikasi tambahan Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya